Hai berikut ini cara mengatasi yang namanya pencegahan salah sentuh di saku aktif biasanya dialami oleh HP Oppo sama Realme contohnya seperti ini HP dalam keadaan mati apabila sensor kedekatan yang di atas ini tertutup terus kita mau mengoperasikan nah bisa kelihatan pencegahan salah sentuh di saku aktif teman ini mode saku jadi kalau dalam saku supaya HPnya tidak salah sentuh dia akan menggunakan mode ini tapi kalau dalam keadaan normal kita keluarkan dari saku tapi ini masih tetap ada itu kalian periksa di atas ini apakah banyak debu atau tidak karena di atas ini ada sensor yang disini kalau kalian mungkin menggunakan HP nah itu ada kedip-kedip itu sensor proximity-nya berupa infrared kalau ini tertutup makanya ada peringkatan seperti itu jadi periksa ada debu atau tidak atau ini tempered glass yang kalian pasang menutup bagian ini atau tidak kedua kalian cek casingnya kalau casingnya menutup bagian ini coba dicopot dulu biasanya masalah itu bisa diatasi kedua kalau kalian tidak ingin pakai mode itu bahkan sudah kalian copot casing tetap ada nah kalian bisa matikan saja fitur mode sakunya dengan mematikan peringatan itu tidak ada lagi buka pengaturan di HP Oppo nya kalau ingin cara cepat ketik disini saku atau salah sentuh nah ya ini bisa juga kalian cari di sini di bagian layar awal dan layar kunci lalu cek di sini penjagaan salah sentuh dimatikan nah walaupun di sini tertutup sensor sensornya tertutup nah tidak ada lagi peringatan jadi ada berbagai cara yang bisa kalian lakukan